Ramai sejahtera Allah yang melangkaui segala akal dan pikiran Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita Amin Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Shalom Selamat hari minggu Kita baru selesai merayakan Pasca Sebagai tanda kelahiran baru Sebagai manusia baru Yang telah diselamatkan dan diampuni Dan kita sudah menjadi manusia rohani Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Dan itulah yang kita rayakan setiap hari minggu Bahwa Allah telah melahirkan Dan kita kembali menjadi manusia rohani Itulah artinya kuasa Menjadi seperti bayi yang baru lahir Artinya secara rohani Kita ini adalah bayi yang baru lahir Yang merindukan air susu yang murni Bukan yang bercampur atau yang lain Daripada yang dari Allah Untuk hari ini kita juga akan merenungkan Lanjutan dari Pasca Bagaimana kita sebagai bayi rohani Yang baru dilahirkan Oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tersebut Dari firman Tuhan Yesus tersebut Ayat 22 sampai 27 Demikian firman Tuhan Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel Beginilah firman Tuhan Allah Bukan karena kamu aku berindah Hai kaum Israel Tetapi karena namaku yang kudus Yang kamu najiskan di tengah-tengah Bangsa-bangsa dimana kamu datang Aku akan memuduskan namaku yang besar Yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa Dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka Dan bangsa-bangsa akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Demikianlah firman Tuhan Allah Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu Di hadapan bangsa-bangsa Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa Dan mengumpulkan kamu dari semua negeri Dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu Aku akan menjuruhkan kepadamu Dan akan menjuruhkan ke dalam air jernih Yang akan mentahirkan kamu Dari segala kenajisanmu Dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru Di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras Dan kuberikan kepadamu Hati yang taat Rohku akan kuberikan dia di dalam batinmu Dan aku akan membuat kamu Hidup menurut segala ketetapanku Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku Dan melakukannya Demikian pembacaan firman Tuhan Dari bacaan ini Kita diberitahukan Bagaimana bangsa Israel Ketika di dalam pembuangan Babel Karena dihukum Tuhan Mereka sudah menaciskan hidupnya Dirinya Bahkan negeri Dimana mereka sudah diberikan Tanah perjanjian Tanah yang dikuduskan Tuhan sudah memberkati mereka Sudah mengalahkan semua bangsa-bangsa Untuk mereka menduduki tanah kanaan Tetapi kembali mereka jatuh kepada Penyembahan berhala Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Bahwa Kamu yang menaciskan Tanahmu Menaciskan Dirimu Dengan tingkah lakumu Dengan cara Penyembahan berhala Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sesungguhnya kita diciptakan Dan Allah Sempurna Sempurna Dan Allah Merencanakan bahwa Kita tidak akan mengalami kematian Jadi ciptaan Allah Adam pertama itu Tidak direncanakan untuk mati Tetapi untuk hidup selamanya Atas dasar perintah Allah Kepada Adam dan Hawa yang pertama itu Allah Allah memerintahkan untuk Beranak cucu Berketurunan Dengan cara bagaimana Ya tentu berhubungan sebagai suami istri Artinya Allah sudah memberikan Perlengkapan Untuk manusia itu Bisa berketurunan Itulah maknanya bahwa Kehidupan manusiawi kita ini Suci dan kudus Sempurna di hadapan Tuhan Termasuk juga maaf Seksualitas kita itu Allah sudah memberikan Seks dalam diri kita ini Untuk berketurunan Untuk berhubungan suami istri Dan itu bukan dosa Nah karena itu saudara-saudara disini Satu doktrin yang tegas Kita berbeda dengan tetangga kita Ya kakak rohani kita ya Dengan katolik Kenapa di gereja protestan Pernikahan itu tidak sakramin Tetapi di katolik Itu sakramin Karena bagi kita di dalam Alkitab Dan itu yang diajarkan oleh Martin Luther Perjuangan pergumulan Martin Luther Untuk kembali Untuk kembali kepada firman Tuhan Bahwa dalam firman Tuhan ini Hubungan seks itu tidak dosa Tuhan sudah memberikan seksualitas Dalam tubuh kita Untuk beranak cucu Itu tidak dosa Tetapi setelah jatuh ke dalam dosalah Maka manusia memperlakukan dirinya Termasuk juga seksnya Menjadi kejahatan Seluruh kehidupan manusia itu Menjadi dosa Najis Menjijikan Bagi Allah Nah oleh karena itulah Kenapa Kita membaktis Anak-anak Tidak harus menunggu dia Mengaku imannya Sampai dia dewasa dulu Supaya dibaktis Karena anak itu juga Sudah bergelimang di dalam dosa Dia sudah terkena dosa Oleh karena keturunan Dari orang tuanya Dari nenek moyangnya Dari Adam yang pertama itu Karena itu anak-anak juga harus dikuduskan Melalui Baktisan kudus Supaya dia menjadi pewaris Dalam kerajaan Allah Kembali kepada Manusia Yang diciptakan Allah yang pertama Sebelum jatuh ke dalam dosa Nah karena itu Baktisan kudus itu Layak diberikan kepada anak-anak Bukan hanya seperti yang Yesus katakan Marilah datang kepadaku Tetapi memang karena Secara hakiki Secara hakikat Anak-anak itu juga sudah berdosa Sebelum dia berbuat apa-apa Karena dosa keturunan Dari orang tua Dan dari nenek moyangnya Karena itulah dia harus Dibaktis Yang tanpa Baktisan itu Dia sama saja dengan Adam yang pertama Yang berdosa Yang belum mendapatkan Pengampunan Allah Nah karena itu Tolong Supaya kita juga Paham betul ya Jangan gampang-gampang Saja ketika kita Bertemu Atau kalian Jajan rohani Di gereja-gereja yang lain Itu Untuk dibaktis ulang Karena mengatakan Tidak sah Baktisan anak-anak Baktis ulang itu Justru menyangkali Anugerah Allah Yang sudah diberikan Sejak kita kanak-kanak Sejak kamu tidak tahu apa-apa Sebelum kita berbuat apa-apa Kita sudah kenal Oleh karena dosa Warisan Dari orang tua kita Sejak Adam yang pertama itu Nah karena itu Saudara-saudara Sejak kita dibaktis Kita sudah diputuskan Hubungan Dari nenek moyang kita Sehingga kita menjadi Manusia rohani Yang baru dilahirkan Dari air Dan roh kudus Sehingga kita orang Yang sudah dibaktis Adalah Anak-anak Allah Yang sudah dilahirkan Kedua kali Dari air Dan roh kudus Artinya kita sudah Dicuistikan Oleh karena penyucian Dalam Baktisan kudus Itulah Allah sudah Mengakui kita Kembali Sebagai anaknya Yang sah Seperti Adam yang Sebelum dia berdosa Oleh karena itu juga Maka segala Keutuhan hidup Kita ini Setelah dibaktis Itu Kita sudah kudus Sudah suci Sudah dilahirkan Dari air Dan roh Sudah menjadi manusia Rohani Kembali Kepada Kesempurnaan Sebelum Adam Dan Hawa Berdosa Yang diciptakan Allah Pertama sekali Namun Dalam perjalanan Kehidupan Kita ini Kembali Kita jatuh Kedalam dosa Oleh karena Perilaku Dan perbuatan Kita Dan itulah Juga gambaran Yang terjadi Kepada bangsa Israel Setelah Mereka diberikan Tanah kenaan Tanah perjanjian Tanah yang Dikuduskan Mereka sudah Melalui Sebuah perjalanan Panjang Ditebus Allah Mereka dikeluarkan Dari perbudakan Mesir Dan di dalam Perjalanan Empat puluh Tahun Di Padangkur Mereka sudah Ditebus Oleh Allah Dan sudah Tinggal Di tanah Yang kudus Yang disediakan Allah Dengan Perjanjian Yang kekal Namun Setelah mereka Menempat Di tanah Kudus Itu Kembali Lagi mereka Berdosa Bahkan Lebih jahat Dari semula Karena apa Mereka tergiur Melihat Bangsa-bangsa Di sekelilingnya Tertarik Dengan Gaya hidup Tetangga-tetangga Yang bukan Seiman Akhirnya Ibut Menyembah Kepada Berhala-berhala Mereka Itulah Yang terjadi Sehingga Allah Merasa Jijik Melihat Kehidupan Mereka Dan Akhirnya Mereka Dikuang Untuk Diproses Kembali Harus Menjalani Hukuman Diperbudak Selama 70 tahun Di negeri Babel Dan Baik Allah Yang sudah Dibangun Demikian Megah Dihancurkan Bahkan Sampai Akhirnya Pada masa Yesus Sendiri Mereka Terus Melakukan Kejahatan Yang sama Bahkan Lebih jahat Dari yang Semula Yang Akhirnya Yesus Sendiri Mengutuk Tidak Akan Ada Dua Batu Bertindih Baik Allah Salomo Yang Dibangun Begitu Megah Luar Biasa Dan Kalau Saudara Tertarik Untuk Membaca Bagaimana Kisahnya Baik Allah Itu Dibangun Oleh Salomo Kemewahan Yang Belum Pernah Ada Di Dunia Ini Belum Ada Bangunan Semewah Itu Di Dunia Sampai Hari Ini Karena Beratus Beratus Ton Emas Murni Dilapiskan Di Bangunan Itu Dan Segala Permata Yang Sangat Berharga Justru Karena Itu Mereka Akhirnya Memberhalakan Bangunan Itu Tetapi Perilaku Moralnya Bejat Dan Jahat Yang Akhirnya Yesus Sendiri Membutuhi Tidak Akan Ada Batu Bertindih Dua Tidak Akan Ada Karena Apa Mereka Sudah Membuat Bangunan Itu Di Perilah Akhirnya Jatuh Kembali Kedalam Dosa Bahkan Perilaku Bejahat Kejahatan Yang Sangat Luar Biasa Terjadi Di Dalam Baik Allah Dan Itu Yang Sampai Sekarang Tetapi Yesus Sudah Mengatakan Robokkan Baik Allah Itu Dalam Tiga Hari Aku Akan Membangun Yang Kembali Itulah Kebangkitan Yesus Jadi Baik Allah Kita Bukan Gedung Ini Bukan Barang Barang Bangunan Tetapi Yesus Itulah Baik Allah Kita Dan Dalam Baptisan Kudus Yang Di dalam Nama Bapak Anak Dan Ruh Kudus Kita Sudah Dibaptis Di dalam Nama Allah Bapak Di dalam Nama Yesus Kristus Dan Di dalam Nama Ruh Kudus Yesus Sudah Memberikan Roh Kembali Kepada Kita Ruh Kudus Itu Sudah Diberikan Karena Itu Maka Tubuh Kita Ini Bain Roh Kudus Tubuh Kita Ini Sudah Menjadi Bain Allah Bukan Gedung Ini Bain Allah Tetapi Yesus Yang Sekarang Ada Di Sorga Dan Tubuh Kita Inilah Bain Allah Tempat Dimana Roh Allah Berdiam Tetapi Kenyataannya Saudara-saudara Kitalah Yang Mengenal Diri Kita Segala Kecemaran Kembali Kita Lakukan Kembali Kita Lakukan Berulang Ulang Terus Dan Akhirnya Pada Sampai Puncak Kejahatan Kita Allah Cicip Melihat Kita Dan Itu Yang Harus Kita Sadari Saudara-saudara Kita Sudah Dibaptis Dikuduskan Disucikan Tetapi Hari Demi Hari Dan Terus Menerus Kejidikan Allah Kita Lakukan Perbuatan Kita Hari Demi Hari Semakin Mencicipkan Di mata Allah Karena Itulah Kita Harus Datang Kembali Untuk Memohon Pengampunan Kepada Allah Setiap Hari Minggu Yang Kita Sebut Sebagai Hari Tuhan Kita Mengenang Hari Kebangkitan Yesus Setiap Hari Minggu Hari Tuhan Yesus Yang Bangkit Yang Kita Rayakan Sudah Menebus Kita Dan Sudah Melahirkan Kita Sebagai Manusia Baru Menjadi Bayi Rohani Dan Itulah Setiap Hari Minggu Berulang Ketika Kita Datang Beribadah Pada Hari Minggu Hari Tuhan Dimana Allah Melahirkan Kita Kedua Kali Menjadi Bayi Bayi Rohani Supaya Kita Merindukan Air Susu Yang Murni Itu Sebagaimana Bayi Yang Baru Lahir Itu Yang Menyukai Susu Yang Murni Bukan Susu Buatan Bukan Susu Dari Binatang Ternak Tetapi Dari Air Susu Yang Murni Dari Iukan Bunya Yaitu Firman Tuhan Dari Situlah Kita Itulah Kemurnian Iman Yang Dirindukan Oleh Anak Anak Rohani Allah Yang Sudah Dilahirkan Kembali Dari Air Dan Roh Dan Allah Mau Supaya Kita Merindukan Firman Tuhan Sebagai Air Susu Yang Murni Itu Jangan Lagi Asupan Asupan Yang Dari Dunia Ini Segala Pengetahuan Segala Hal Yang Mengboda Hati Kita Apa Yang Ditawarkan Oleh Dunia Luas Di Lingkungan Luar Gereja Kita Ini Di Luar Dari Firman Tuhan Ini Jangan Ibu Menjadi Kenikmatan Yang Akhirnya Membuat Kita Dunia Ini Menjadi Nikmat Sehingga Kita Menupakan Firman Tuhan Sebagai Air Yang Murni Yang Dari Allah Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Allah Melakukan Proses Pemulihan Kepada Bangsa Israel Melalui Penghukuman Dan Dan Itu Berulang Terjadi Tetapi Pada Akhirnya Allah Melihat Betapa Sengsaranya Manusia Itu Betapa Menderitanya Bangsa Yang Dikasihinya Itu Oleh Karena Itu Allah Bertindak Mengambil Inisiatif Sendiri Dia Sendirilah Yang Memikul Dosa-dosa Kita Dia Tidak Mau Mengulangi Kembali Menghukum Umat Yang Dikasihinya Itu Menjadi Menderita Dan Hancur Di Tengah-tengah Bangsa-bangsa Sehingga Allah Sendiri Yang Mengambil Inisiatif Dia Turun Ke Bumi Menjadi Manusia Dan Memikul Dosa-dosa Seluruh Dunia Ini Itulah Kematiannya Di Kayu Sali Dan Kitalah Yang Sudah Ditebusnya Yang Menjadi Israel Yang Baru Kalau Israel Yang Lama Itu Yang Masih Terus Berjuang Untuk Membangun Kembali Baik Allah Di Yerusalem Dan Itu Tidak Akan Terjadi Karena Yesus Sudah Memutuki Dua Batu Tidak Akan Bisa Bertindih Tuhan Yesus Sudah Menggantikannya Baik Allah Yang Di Yerusalem Itu Tidak Akan Pernah Dibangun Kembali Tetapi Yesus Yang Sudah Bangkit Itulah Menggantikan Baik Allah Yang Sempurna Yang Tidak Akan Membuat Orang Jatuh Lagi Kepada Dosa Menyembah Berhala Menyembah Kepada Benda Menyembah Kepada Barang Barang Berharga Yang Ada Di Dunia Ini Supaya Orang Hanya Menyembah Kepada Yesus Dan Menjadikan Dirinya Sebagai Baik Allah Tempat Dimana Roh Allah Tinggal Di Dalam Kehidupan Kita Maka Kitalah Bangsa Israel Yang Bahru Itu Kalau Israel Yang Sekarang Ini Mereka Kan Berjuang Terus Untuk Membangun Kembali Baik Allah Yang Ketiga Karena Sudah Dua Kali Dihancurkan Dan Yang Terakhir Itu Karena Kutuk Yesus Tahun 70 Masih Terjadi Hancur Debur Betul Dan Sisanya Inilah Tempok Ratapan Itulah Yang Terus Mereka Sembah Disitulah Mereka Mengharapkan Bahwa Akan Terjadi Mujizat Mereka Akan Bisa Membangun Kembali Baik Allah Tapi Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Tetapi Yesus Yang Akan Datang Kembali Dia Akan Menyucikan Kembali Semua Bangsa Di Dunia Bukan Hanya Israel Tetapi Semua Bangsa Akan Disucikan Dengan Kedatangan Yesus Kedua Kali Nah Karena Itu Saudara Bagaimana Kita Sebagai Orang Israel Yang Baru Yang Sudah Ditebus Oleh Darah Yesus Kristus Yang Setiap Hari Minggu Kita Merayakan Kebangkitan Kristus Yang Menjadikan Kita Sebagai Bayi Bayi Rohani Yang Dilahirkan Kembali Dari Air Dan Roh Harus Menjaga Tubuh Kita Ini Kudus Untuk Kemudian Allah Karena Dia Akan Datang Kembali Barang Siapa Yang Didapat Tidak Tercemar Dia 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 Tidak Akan Layak Untuk Mendapatkan Keselamatan Dan Hidup Kekau Bagi Orang Orang Yang Memelihara Tubuhnya Yang Senantiasa Mau Dipulihkan Setiap Hari Minggu Dilahirkan Kembali Yang Mencintai Dan Merindukan Air Susu Yang Murni Yaitu Firman Tuhan Mereka Itulah Yang Akan Mendapatkan Kehidupan Kekau Nah Oleh Karena Itu Saudara Terutama Kepada Anak Anak Kami Jaga Tubuhmu Rawat Berilaku Gaya Hidupmu Jangan Tercemar Jangan Tercemar Tubuhmu Itu Adalah Baik Allah Kita Sudah Menjadi Baik Dimana Roh Allah Sudah Tinggal Di Saudara Saudara Saya Menyampaikan Sedikit Yang Perlu Disadari Oleh Anak Anak Kami Ya Oleh Kita Sekalian Semakin Hari Semakin Dunia Ini Menyesankan Kita Gaya Hidup Kita Meniru Dunia Ini Apa Yang Tidak Pantas Sudah Menjadi Kegemaran Bagi Banyak Orang Termasuk Juga Banyak Anak Anak Allah Sehingga Kaya Hidupnya Ya Sama Saja Tidak Beda Nah Saya Tidak Mengatakan Dosa Merokok Membuat Tato Merajah Tumuhnya Apalagi Memperlakukan Seksnya Dengan Bebas Semaunya Saya Tidak Mengatakan Itu Dosa Tetapi Saudaralah Sebagai Orang Yang Sudah Dikuduskan Yang Disucikan Layankah Hal-hal Seperti Itu Engkau Lakukan Kalau Engkau Merasa Itu Tidak Layak Hentikan Jangan Lakukan Tetapi Gereja Kita Dengan Tegas Kalau Tidak 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 Engkau Engkau Saudar Saudar Saudara Inilah Yang Tuhan Menghendaki Bagi Kita Supaya Allah Jangan Sakit Hati Melihat Kita Supaya Kita Tidak Dijijikkan Di hadapan Allah Tetapi Allah Senang Dan Mencintai Dan Merindukan Kita Untuk Setiap Saat Kita Boleh Bertemu Dengan Allah 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 Mau Mendengarkan Setiap Sapaan Permohonan Doa Kita Pujian Kita Nyanyian Kita Sebagai Anak-anak Yang Dikasih Anak-anak Rohani Yang Baru Dilahirkan Yang Murni Yang Tidak Bercacat Noda Karena Kita Kudus Di hadapan Allah Itulah Kerinduan Adi Tuhan Biarlah Kita Memiliki Kerinduan Yang Sama Sebagaimana Allah Bapak Kita Itu Merindukan Mencintai Kita Mencintai Dia Dengan Menjaga Perilaku Kita Perbuatan Perbuatan Kita Gaya Hidup Kita Selera Selera Kita Dan Nafsu Kita Untuk Kemuliaan Allah Dengan Itulah Maka Yesus Mau Mati Di Kayu Salih Untuk Menebus Kita Supaya Hidup Kita Menjadi Kemuliaan Bagi Allah Dan Tubuh Kita Menjadi Baik Roh Kudus Dimana Allah Tinggal Di Dalam Hidup Kita Amin Bapak Di Dalam Sorga Kami Bersyukur Kembali Disegarkan Oleh Firmanmu Engkau Engkau Sudah Menebus Kami Dan Membuat Kami Kembali Pulih Sempurna Sebagaimana Ciptaanmu Yang Pertama Tetapi Panjang Perjalanan Hidup Seringkali Kami Jatuh Dan Jatuh Kembali Sehingga Hidup Kami Menjadi Cemal Bahkan Menjadi Kejijikan Di Matamu Ain Dosa Itu Membuat Kami Sengsara Karena Jauh Dari Engkau Karena Engkau Tidak Akan Mendengarkan Doa Doa Kami Dan Engkau Tidak Menyenani Hidup Kami Tetapi Engkau Datang Dengan Menjadi Manusia Seperti Kami Untuk Memberikan Kepada Kami Pemulihan Sempurna Terima Kasih Tuhan Yesus Karena Telah Menyempurnakan Kami Kembali Dan Memulihkan Kami Di hadapan Bapak Di Sorga Menjadi Bayi Bayi Yang Lulus Anak Rohani Yang Telah Ditebus Oleh Darah Yesus Kristus Dan Engkau Berjanji Akan Datang Kembali Untuk Menjemput Kami Agar Kami Boleh Tinggal Kembali Bersamamu Dalam Kehidupan Kekal Di Sorga Tetapi Sepanjang Hidup Kami Di Dunia Ini Betapa Banyak Cobaan Tantangan Dan Bodahan Bahkan Segala Hal Keinginan Keinginan Kami Yang Tidak Sesuai Dengan Kehendak Karena Itu Bapak Ampunilah Kami Dan Biarlah Kami Setiap Hari Boleh Diperbaharui Khusususnya Pada Hari Minggu Ketika Kami Datang Beribadah Dan Engkau Memulihkan Kami Jadikanlah Kami Tuhan Baru Sekian Saat Dan Engkau Juga Memelihara Kami Dalam Cinta Kasih Jauhkan Kami Tuhan Dari Segala Kecemaran Aik Dosa Yang Membawa Kami Kepada Kesengsaraan Bahkan Kepada Hukuman Tuhan Tetapi Biarlah Dalam Kemudian Kami Boleh Diperbaharui Hari Demi Hari Setiap Hari Minggu Dimana Tuhan Sudah Memperbaharui Kami Dengan Pengampunan Dosa Terima Kasih Tuhan Yesus Biarlah Ruh Kudusmu Tinggal Di Dalam Kami Dan Jadikanlah Kami Anak Anak Rohani Yang Selalu Haus Akan Firman Tuhan Sampai Kau Datang Kembali Untuk Menjemput Kami Terpujilah Kau Kekau Selamat Apanya Amin Kekau 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 Kekau